Pemirsa kita akan mengetahui berita selengkapnya terkait informasi yang beredar mengenai pergantian Kapolri dan pencopotan kabar es krim. Langsung saja kita bergabung dengan reporter berita satu, Faizin Adi. Ya Faizin, apakah sudah ada berita terbaru seputar mutasi perwira tinggi di Mabes Polri? Ya Doni, memang sejak siang tadi beredar kabar di kalangan media tentang pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dan ditunjuk PLT yakni Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti serta pencopotan kabar es krim Om Jen Sohari Alius dan ditunjuk PLT-nya penggantinya yakni Irjen Budiwaseso. Namun kabar tersebut dengan regas dibantah oleh Kepala Biro Penanganan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto. Menurut Agus Rianto, secara peraturan jika Kapolri berhalangan tetap, maka secara otomatis pelaksanaan tugasnya adalah Wakapolri. Namun sejauh ini belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi Dodo yang menyatakan Kapolri dicopot dan digantikan pelaksanaan tugasnya yakni Wakapolri. Dengan demikian, menurut Komisaris Besar Agus Rianto, hingga detik ini yang menjadi Kapolri adalah Jenderal Polisi Sutarman. Selain itu juga kabar es krim, menurut Agus Rianto kembali menegaskan bahwa kabar es krim hingga detik ini masih dijabat oleh Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Dan terkait isu bahwa keduanya dicopot karena dianggap tidak loyal atau karena faktor politik, Agus Rianto menegaskan bahwa hingga saat ini seluruh jajaran di internal kepolisian masih komit dan loyal kepada Presiden Jokowi Dodo. Sehingga tidak ada isu bahwa tidak loyal terhadap Presiden saat ini. Dan terkait catatan kabar es krim, Agus Rianto yang juga merupakan teman satu angkatan di Akpol dengan Komisaris Jenderal Suhardi Alius menegaskan bahwa sejak awal berkarir hingga detik ini Suhardi Alius tidak pernah memiliki catatan negatif dalam karirnya. Dengan demikian, maka menurut Agus Rianto tidak ada alasan isu yang mengatakan bahwa kedua orang tersebut tidak loyal kepada Presiden Jokowi Dodo. Ya, demikian Doni. Bagaimana dengan kabar es krim Polri, Komjen Pol Suhardi Alius sendiri, apakah hari ini masih terlihat di kantor bar es krim sendiri? Ya, terkait itu kami sempat mencari konfirmasi kepada Bumas Mabes Polri maupun mendatangi dari kantor bar es krim. Namun kami tidak mendapatkan keterangan yang valid mengenai isu tersebut. Dengan demikian kami sehingga detik ini masih belum memastikan kabar yang menyatakan bahwa Komisaris Jenderal Suhardi Alius hari ini sudah mengemasi barang-barangnya di ruang kerja Bar Es Krim Mabes Polri. Demikian Doni. Faizin, saya ingin Anda juga menanyakan kepada Kompes Polisi Agus Rianto terkait simpang siur berita pencopotan Kapolri dan Kabar Es Krim. Apakah ini kemungkinan menjadi tanda ada perpecahan di tubuh Polri itu sendiri? Ya, tadi Agus Rianto menegaskan bahwa hingga detik ini internal kepolisian masih solid dan tidak ada friksi atau perang bintang sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media maupun dinyatakan oleh pengamat. Dan tadi juga mengklarifikasi, Agus Rianto mengklarifikasi pemberitaan di media online beberapa menit yang lalu yang menyatakan bahwa sudah ada penunjukan PRT karena ada ketidaksolitan di internal polisi bahwa berita tersebut menurut Agus Rianto sama sekali tidak berdasar. Demikian Doni. Terima kasih Faizin, selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan reporter kami Faizin Adi langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih.